Di tengah pandemi corona, Indonesia juga menghadapi lonjakan pasien demam berdarah. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Kesehatan yang mencatat ada puluhan ribu kasus DBD di Indonesia. Salah satu daerah yang mengalami lonjakan pasien DBD adalah Jawa Barat. Bahkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memastikan penanganan kasus demam berdarah akan berjalan meski di tengah pandemi COVID-19. Gubernur juga meminta Dinas Kesehatan memantau daerah-daerah untuk siaga satu terkait demam berdarah. Sementara Kepala Bidang Penanganan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Sukabumi, Lulis Dilewati, mengatakan beberapa penyakit ini biasanya muncul dan mengintai beberapa wilayah karena kurangnya kewaspadaan dan perhatian dari masyarakat. Untuk itu di tengah pandemi virus corona yang melanda, masyarakat juga harus waspada. Pasalnya masih ada beberapa ancaman penyakit lain yang timbul seperti demam berdarah ini. Menurutnya jika dibandingkan dengan bulan Januari hingga Juni 2019 lalu, kasus DPD di Kota Sukabumi sedikit mengalami peningkatan di masa pandemi COVID-19 ini. Meski begitu, bidang P2P Dinas Kesehatan Kota Sukabumi terus melakukan upaya pencegahan maupun pengendalian dari DPD tersebut. Kasus DPD di Kota Sukabumi yang update sampai 23 Juni 2020, kita ada 790 kasus. Tetapi 790 kasus itu ada yang DD ya, demam denghi, ada yang DPD, ada juga yang DSS denghi shock syndrome. Kalau kita bandingkan dengan Januari sampai Juni 2019, memang ada sedikit peningkatan di masa pandemi COVID-19 ini. Selama ini kita terus melakukan upaya promotif, preventif dengan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat untuk mencegah DPD dengan cara pemberantasan sarang nyamuk, kemudian jumantiknya, kemudian tetap juga berjalan, kemudian satu rumah, satu jumantik, begitu. Lulis menghimbau agar di masa pandemi COVID-19 tidak hanya COVID yang diwaspadai, tetapi masih banyak penyakit yang lain yang perlu diwaspadai, salah satunya adalah DPD ini. Bahkan menunjuknya normal ini, warga diharapkan kembali menjaga kebersihan lingkungan sekitar, agar bisa menurunkan kasus DPD.